Tanda seseorang jatuh cinta padamu yang tidak kamu sadari Jadi seringkali dia udah menunjukkan rasa cintanya Tapi kamu tidak menyadari Ibarat kata kamu kecolongan gitu loh Seringkali di terakhir-terakhir baru kamu sadar Dan terlambat dia udah berpaling hati So untuk itu sejak awal kamu mesti tahu bahwa ini orang ada hati ke kamu Jadi lima tanda seseorang jatuh cinta padamu yang tidak kamu sadari Yang pertama orang tersebut dia sangatlah mendengarkan kamu Ketika kamu hendak bercerita Ketika kamu mau curhat Dia betul-betul dengerin kamu Tanpa ada sanggahan Tanpa memotong pembicaraanmu Benar-benar dia dengerin kamu Dia tidak menggurui kamu Dia tidak menghakimi kamu Just listening Dia hanya mendengarkan kamu Jadi dia pendengar yang baik Nah biasanya orang seperti ini Setiap kali kamu akan cerita Setiap kali kamu akan curhat Dia dengerin Itu didorong oleh perasaan yang begitu kuat sama kamu Karena terbukti Karena terbukti kapanpun ketika kamu ingin cerita dia dengerin kamu Bukan cuma satu dua kali Kapanpun Dan itu bukan baru ini saja Bahkan sudah dari lama Dan saya percaya Dia sering kali itu didorong oleh perasaan yang begitu kuat Sehingga dia dengan senang hati mendengarkanmu Itu yang pertama Yang kedua adalah Dia selalu memberikan dukungan yang terbaik untukmu Artinya dia ada di barisan paling depan Untuk selalu mendukung apapun yang kamu kerjakan Apapun yang kamu cita-citakan Apapun yang kamu harapkan Dia di barisan paling depan Untuk kemudian memberikan dukungan yang terbaik untukmu Dan Sejujurnya Kamu tidak kekurangan dukungan Sebab dia selalu ada mendukungmu Dan masalahnya adalah Sering kali Kamu tidak menyadari Bahwa dia jatuh cinta sama kamu Itu yang kedua Yang ketiga Dia sangatlah Memprioritaskan kamu Jadi kamu lebih dari semuanya Dia lebih mengutamakan kamu Dari teman-temannya Dia lebih mengutamakan kamu Dari hobinya Bahkan Bahkan Begitu kamu ngechat cepat dia respon Begitu kamu telpon cepat dia respon Padahal dia lagi sibuk Padahal dia lagi rapat Lagi ketemu kayaan dan lain-lain Tapi Dia selalu Cepat merespon Sebagai tanda Memang kamu Diprioritaskan sama dia Itu yang Ketiga Nah kemudian yang keempat Tanda seseorang Jatuh cinta padamu Yang tidak kamu Sadari Maka yang keempat adalah Dia selalu Ada waktu Ada waktu Menandakan 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 memang Dia begitu cinta Nah teman-teman Teri untuk Belikan ini Belikan itu Bantu keluargamu Bantu kamu Secara Financial Dan dia lakukan semua itu Tanpa Paksaan Dia lakukan semua itu Karena Karena cinta Sama Kamunya So please Cobalah perhatikan Lima tanda ini Oke Tetap semangat God bless you